Bab 4 Pentingnya menghormati wewenang Hormatilah segala macam orang Kasihilah semua saudara seiman Takutlah kepada Allah Dan hormatilah Raja 1 Petrus 2 ayat 17 Paragraf 1 dan 2 Pertanyaan A Petunjuk siapa yang harus kita ikuti Pertanyaan B Pertanyaan apa yang akan kita bahas Saat kita kecil Orang tua kita kadang meminta kita Melakukan hal yang tidak kita sukai Memang kita menyayangi mereka Dan tahu bahwa seharusnya kita taat Tapi kadang Kita tetap tidak suka menaati mereka Yehua, Bapak kita di surga Menyayangi kita Dia mengurus kita Dan memastikan bahwa kita punya Semua yang kita butuhkan Untuk menikmati hidup Dia memberi kita petunjuk Supaya berhasil Kadang Dia menggunakan orang lain Untuk memberi kita petunjuk Kita perlu menghormati Wewenang Yehua Tapi mengapa mengikuti petunjuk Tidak selalu mudah Mengapa Yehua meminta kita Mengikuti petunjuk Dan Bagaimana caranya menghormati Wewenang Yehua Satatan nomor 9 Petunjuk Bimbingan dan Nasihat Yehua menyayangi Dan ingin membantu kita Jadi Dia memberi kita petunjuk Bimbingan dan Nasihat Melalui Alkitab Dan orang-orang Yang menyayangi dia Sebagai manusia Yang tidak sempurna Kita sangat membutuhkan Bantuan ini Jika kita menghormati Dan mendengarkan Orang-orang yang Yehua Gunakan untuk Membimbing kita Itu berarti kita Menghormati Yehua Dan ingin menaatinya Akhir catatan Mengapa itu sulit Paragraf 3 dan 4 Pertanyaan A Mengapa manusia Menjadi tidak sempurna Pertanyaan B Mengapa kadang kita Tidak suka mengikuti Petunjuk dari orang lain Sebagai manusia Kita punya keinginan Untuk memberontak Ini mulai muncul Sejak pria dan wanita pertama Adam dan Hawa Berdosa Meski mereka Diciptakan sempurna Mereka memberontak Terhadap Puhuwenang Allah Sejak itu Semua manusia Lahir dalam keadaan Tidak sempurna Inilah salah satu alasan Mengapa kadang kita Tidak suka mengikuti Petunjuk dari Yehua Atau orang lain Alasan lainnya adalah Karena orang yang Digunakan Yehua Untuk memberi kita Petunjuk Adalah orang yang Tidak sempurna juga Karena tidak sempurna Kadang kita Menjadi sombong Kesombongan membuat Kita sulit Mengikuti petunjuk Contohnya Pada zaman Israel dulu Yehua memilih Musa untuk Memimpin umatnya Tapi Seorang pria Bernama Korah Yang sudah lama Melayani Yehua Menjadi sombong Dan sangat tidak Menghormati Musa Sebaliknya Meski Musa Adalah pemimpin Umat Allah Dia tidak sombong Bahkan Alkitab menjelaskan Bahwa dia adalah Pria yang paling Rendah hati Pada zaman itu Tapi Korah tetap Tidak mau Mengikuti petunjuk Dari Musa Dia bahkan Meyakinkan banyak orang Untuk bersama-sama Memberontak Melawan Musa Apa akibatnya Mereka semua Dibunuh Alkitab memberikan Banyak contoh Tentang bahayanya Kesombongan Catatan nomor Sepuluh Kesombongan Dan Kerendahan Hati Karena tidak Sempurna Kita mudah Untuk menjadi Egois Dan sombong Tapi Yehua Ingin kita Rendah hati Biasanya Kita mulai Belajar Untuk rendah hati Saat kita Membandingkan diri kita Dengan Yehua Dan menyadari Bahwa kita itu Tidak ada Apa-apanya Kerendahan hati Juga penting Karena kita Jadi belajar Untuk lebih Memikirkan orang lain Dan apa yang Terbaik untuk mereka Daripada Untuk kita Orang sombong Biasanya berpikir Bahwa dirinya Lebih hebat Daripada orang lain Orang yang rendah hati Memeriksa dirinya Dengan jujur Dan tahu Kelebihan Dan kekurangannya Dia tidak takut Mengakui kesalahan Meminta maaf Serta menerima Nasihat dan saran Orang yang rendah hati Mengandalkan Yehua Dan mengikuti Bimbingannya Akhir catatan Paragraf 5 Pertanyaan Bagaimana orang Menyalahgunakan Kekuasaan mereka Sepanjang sejarah Banyak orang Menyalahgunakan Kekuasaan mereka Pengkotbah 8 Ayat 9 Mengatakan Semua ini Sudah kulihat Dan hatiku Memperhatikan Segala pekerjaan Yang dilakukan Di bawah matahari Selama masa itu Manusia menguasai Manusia Sehingga Merugikan Diri sendiri Contohnya Adalah Saul Sewaktu Yehua Memilihnya Menjadi Raja Israel Dia baik Dan rendah hati Tapi Dia membiarkan Kesombongan Dan perasaan Iri Berakar Dalam hatinya Sehingga Dia mulai Menindas Daud Yang tidak bersalah Belakangan Daud Menjadi Salah satu Raja Terbaik Di Israel Meski Begitu Daud Sempat Menyalahgunakan Kekuasaannya Dia berzina Dengan Bathsheba Istri Uria Lalu Mencoba Menyembunyikan Kesalahannya Dengan Mengutus Uria Kemedan Pertempuran Agar Uria Terbunuh Alasan kita Menghormati Wewenang Yehua Paragraf 6 dan 7 Pertanyaan A Karena Mengasihi Yehua Apa yang Akan kita Lakukan Pertanyaan B Bagaimana Contoh Yesus Membantu Kita tetap Taat Meski Tidak Mudah Karena Mengasihi Yehua Lebih Daripada Apapun Atau Siapapun Kita Menghormati Petunjuk Dari Yehua Dan Kita Mau Membuat Dia Senang Amsal 27 Ayat 11 Mengatakan Anakku Jadilah Bijaksana Dan Buatlah Hatiku Senang Supaya Aku Bisa Menjawab Dia Yang Menghinaku Markus 12 Ayat 29 Dan 30 Mengatakan Yesus Menjawab Ini Yang Paling Penting Israel Dengarlah Yehua Itu Allah Kita Yehua Itu Esa Dan Kasihilah Yehua Allah Dengan Sepenuh Hati Sepenuh Jiwa Seluruh Pikiran Dan Seluruh Kekuatanmu Sejak Pasangan Manusia Pertama Ada Di Taman Eden Setan Ingin Supaya Manusia Meragukan Wawenang Yehua Iblis Ingin Kita Berpikir Bahwa Yehua Tidak Berhak Menentukan Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan Tapi Ini Bohong Kita Pasti Setuju Dengan Kata-kata Ini Yehua Allah Kami Yang Penuh Kuasa Engkau Layak Dimuliakan Dan Dihormati Karena Engkau Menciptakan Segalanya Wahyu 4 Ayat 11 Sewaktu Masih Kecil Kita Mungkin Diajar Untuk Menaati Orang Tua Meski Kita Tidak Suka Begitu Juga Sebagai Umat Yehua Ada Saatnya Kita Tidak Mudah Untuk Taat Tapi Karena Menyayangi Dan Menghormati Yehua Kita Mau Melakukan Segala Sesuatu Untuk Menaatinya Yesus Yesus Memberi Teladan Untuk Kita Dia Menaati Yehua Meski Harus Repot Dan Tidak Mudah Itulah Sebabnya Yesus Berkata Kepada Bapaknya Biarlah Yang Terjadi Bukan Kehendakku Tapi Kehendakmu Lukas 22 Ayat 42 Catatan Nomor 11 Wowenang Wowenang Adalah Hak Untuk Memberikan Perintah Dan Membuat Keputusan Yehua Memiliki Wowenang Tertinggi Baik Di Surga Maupun Di Bumi Karena Dia Menciptakan Segala Sesuatu Dialah Yang Paling Berkuasa Di Alam Semesta Dia Selalu Menggunakan Wowenang Untuk Kebaikan Semua Ciptaannya Yehua Telah Memberi Beberapa Manusia Tanggung Jawab Untuk Mengurus Kita Misalnya Orang Tua Penatwa Sidang Dan Pemerintah Mereka Semua Punya Wowenang Tertentu Dan Yehua Ingin Agar Kita Bekerja Sama Dengan Mereka Tapi Jika Hukum Manusia Bertentangan Dengan Hukum Allah Kita Akan Lebih Menaati Allah Daripada Manusia Jika Kita Menghormati Wowenang Orang-orang Yang Yehua Gunakan Itu Berarti Kita Menghormati Keputusannya Akhir Catatan Paragraf Delapan Pertanyaan Melalui Apa Saja Yehua Memberi Kita Petunjuk Sekarang Yehua Memberi Kita Petunjuk Dengan Beberapa Cara Misalnya Melalui Alkitab Dan Penatwa Sidang Kita Menunjukkan Bahwa Kita Menghormati Wowenang Yehua Dengan Menghormati Mereka Yang Yehua Gunakan Untuk Memberi Kita Petunjuk Jika Kita Menolak Bantuan Mereka Itu Sama Saja Seperti Menolak Yehua Sewaktu Bangsa Israel Menolak Musa Yehua Menganggap Serius Hal Itu Dia Menganggap Bahwa Mereka Menolak Menolak Satatan Nomor 12 Penatwa Yehua Menggunakan Para Penatwa Yang Adalah Saudara Saudara Berpengalaman Untuk Mengurus Sidang Para Penatwa Membantu Kita Untuk Tetap Akrab Dengan Yehua Dan Menyembah Dengan Damai Dan Teratur Penatwa Dilantik Dengan Kuasa Kudus Karena Mereka Harus Memenuhi Syarat Khusus Dalam Alkitab Yang Ditulis Dengan Bimbingan Kuasa Kudus Karena Percaya Dan Mendukung Organisasi Allah Kita Senang Bekerjasama Dengan Para Penatwa Akhir Catatan Berikut Ini Adalah Keterangan Tambahan Dengarkan Nasihat Kadang Ada Yang Memberi Kita Nasihat Yang Berdasarkan Prinsip Alkitab Tapi Menerima Nasihat Itu Tidak Selalu Mudah Mengapa Kita Merasa Nasihat Itu Tidak Cocok Untuk Kita Mungkin Kita Berpikir Bahwa Orang Yang Menasihati Kita Tidak Mengerti Keadaan Kita Tapi Coba Pikirkan Apakah Orang Itu Punya Alasan Yang Bagus Di Balik Nasihatnya Jika Kita Mengerti Alasan Di Balik Nasihat Itu Kita Akan Lebih Mudah Menerimanya Hamzal 4 Ayat 13 Mengatakan Berpeganglah Pada Didikan Jangan Lepaskan Jagalah Itu Karena Itu Kehidupanmu Kita Tidak Suka Caranya Nasihat Itu Diberikan Hanya Manusia Sempurna Yang Bisa Memberi Nasihat Yang Sempurna Dengan Cara Yang Sempurna Daripada Hanya Memikirkan Caranya Nasihat Itu Diberikan Pikirkanlah Isi Nasihat Itu Dan Cara Kita Bisa Menerapkannya Kita Merasa Bahwa Kita Tidak Perlu Dinasihati Karena Kita Lebih Tua Atau Lebih Berpengalaman Pada Zaman Israel Dulu Para Raja Pun Dinasihati Oleh Nabi Imam Dan Orang Lain Di Kerajaannya Jika Kita Rendah Hati Dan Mau Menerima Nasihat Yang Berdasarkan Alkitab Kita Akan Semakin Akrab Dengan Yehua Ingatlah Bahwa Nasihat Yang Berdasarkan Alkitab Adalah Hadiah Dari Yehua Dia Menyayangi Kita Dan Ingin Yang Terbaik Untuk Kita Jadi Berupayalah Sebisah-bisahnya Untuk Menerima Dan Menerapkan Nasihat Akhir Keterangan Tambahan Paragraf Sembilan Pertanyaan Bagaimana Kasih Bisa Membuat Kita Mengikuti Petunjuk Jika Kita Menghormati Wewenang Itu Berarti Kita Juga Mengasihi Saudara Saudari Kita Coba Bayangkan Saat Terjadi Bencana Alam Biasanya Ada Tim Sar Yang Bekerja Sama Untuk Menyelamatkan Sebanyak Mungkin Orang Supaya Tim Ini Bisa Bekerja Dengan Baik Perlu Ada Seseorang Yang Mengatur Tim Itu Dan Setiap Anggota Perlu Mengikuti Petunjuknya Tapi Bagaimana Jika Ada Yang Tidak Mau Mengikuti Petunjuk Dan Bertindak Semaunya Mungkin Dia Berniat Baik Tapi Tindakannya Bisa Membawa Masalah Bagi Anggota Tim Lainnya Dan Bisa Membuat Mereka Terluka Parah Begitu Juga Jika Kita Tidak Mengikuti Petunjuk Dari Yehua Dan Orang Yang Yehua Beri Wawenang Tertentu Yang Lain Bisa Menderita Tapi Jika Kita Menaati Yehua Ini Berarti Kita Mengasihi Saudara Saudari Dan Menghormati Pengaturan Yehua Paragraf Sepuluh Dan Sebelas Pertanyaan Apa Yang Akan Kita Bahas Semua Yang Yehua Minta Kita Lakukan Itu Demi Kebaikan Kita Jika Kita Menghormati Wawenang Dalam Keluarga Sidang Dan Saat Berurusan Dengan Pemerintah Semua Akan Mendapat Manfaat Kita Kita Bisa Lebih Mudah Menghormati Orang Lain Jika Kita Tahu Alasan Yehua Ingin Kita Melakukan Itu Mari Kita Bahas Lebih Dalam Tentang Cara Menghormati Wawenang Dalam Tiga Segi Kehidupan Kita Menghormati Wawenang Dalam Keluarga Paragraf 12 Pertanyaan Dengan Cara Apa Seorang Suami Menghormati Wawenang Dari Yehua Yehualah Yang Membentuk Keluarga Dan Dia Memberi Peran Kepada Setiap Anggota Keluarga Jika Semua Anggota Keluarga Menjalankan Apa Yang Yehua Harapkan Dari Mereka Kehidupan Keluarga Bisa Harmonis Dan Semua Bisa Mendapat Manfaatnya Yehua Telah Menetapkan Suami Sebagai Kepala Keluarga Ini Berarti Yehua Ingin Agar Suami Mengurus Dan Membimbing Istri Dan Anak Anak Dengan Penuh Kasih Jadi Suami Harus Bertanggung Jawab Kepada Yehua Seorang Suami Kristen Akan Memperlakukan Keluarganya Dengan Baik Dan Penuh Kasih Seperti Yesus Memperlakukan Sidang Jika Suami Melakukan Hal Ini Itu Berarti Dia Menghormati Yehua Satatan Nomor 13 Kepala Keluarga Yehua Memberi Orang Tua Tanggung Jawab Untuk Mengurus Anak-anak Dan Rumah Tangga Mereka Tapi Alkitab Berkata Bahwa Suami Adalah Kepala Keluarga Tapi Jika Tidak Ada Seorang Ayah Dalam Keluarga Ibulah Yang Menjadi Kepala Keluarga Tanggung Jawab Kepala Keluarga Termasuk Menyediakan Makanan Pakaian Dan Tempat Tinggal Kepala Keluarga Juga Harus Memimpin Keluarganya Untuk Beribadah Kepada Yehua Misalnya Dia Memastikan Bahwa Mereka Berhimpun Berdinas Dan Belajar Alkitab Bersama Dengan Teratur Kepala Keluarga Juga Bertanggung Jawab Untuk Membuat Keputusan Dalam Keluarga Dia Selalu Berusaha Meniru Yesus Dengan Menjadi Baik Dan Masuk Akal Serta Tidak Pernah Jahat Atau Kasar Ini Membuat Suasana Menjadi Lebih Hangat Sehingga Seluruh Keluarga Bisa Merasa Aman Dan Persahabatan Mereka Dengan Yehua Semakin Erat Akhir Catatan Paragraf 13 Pertanyaan Dengan Cara Apa Seorang Istri Menghormati Wewenang? Seorang Istri Kristen Juga Punya Peran Yang Penting Dan Terhormat Dia Mendukung Suaminya Yang Bekerja Keras Untuk Menjadi Kepala Keluarga Yang Baik Bersama Suaminya Dia Bertanggung Jawab Untuk Mendidik Anak-anak Dia Bisa Mengajar Mereka Caranya Menghormati Wewenang Melalui Teladannya Istri Menghormati Suaminya Dan Mendukung Keputusan Suaminya Bahkan Ketika Dia Tidak Setuju Dengan Suaminya Tentang Sesuatu Dia Akan Menjelaskan Perasaannya Dengan Cara Yang Baik Dan Penuh Hormat Jika Jika Seorang Istri Kristen Mempunyai Suami Yang Tidak Seiman Dia Punya Tantangan Tersendiri Tapi Jika Dia Menyayangi Dan Menghormati Suaminya Mungkin Suatu Hari Suaminya Mau Belajar Tentang Yehua Dan Menyembahnya 1 Petrus 3 Ayat 1 Mengatakan Begitu Juga Kalian Para Istri Tunduklah Kepada Suami Kalian Supaya Kalau Mereka Tidak Taat Pada Firman Mereka Bisa Menjadi Taat Karena Tingkah Laku Kalian Tanpa Kalian Mengatakan Apapun Paragraf 14 Pertanyaan Dengan Cara Apa Anak Anak Menghormati Wawenang? Anak Anak Berharga Bagi Yehua Dan Mereka Perlu Dilindungi Dan Dibimbing Jika Anak Anak Menaati Orang Tua Mereka Mereka Membuat Orang Tua Mereka Senang Dan Yang Terpenting Jika Mereka Taat Mereka Menghormati Yehua Dan Membuat Dia Senang Dalam Banyak Keluarga Ada Anak Anak Yang Dibesarkan Oleh Orang Tua Tunggal Ini Bisa Sangat Sulit Bagi Orang Tua Dan Anak Itu Sendiri Tapi Jika Anak Anak Taat Dan Mendukung Ibu Atau Ayah Mereka Kehidupan Keluarga Bisa Jauh Lebih Bahagia Memang Tidak Ada Keluarga Yang Sempurna Tapi Setiap Keluarga Bisa Lebih Bahagia Jika Masing-masing Mengikuti Petunjuk Dari Yehua Hal Ini Akan Membuat Yehua Yang Membentuk Semua Keluarga Dimuliakan Menghormati Wewenang Dalam Sidang Paragraf 15 Pertanyaan Dengan Cara Apa Kita Menghormati Wewenang Dalam Sidang Yehua Membimbing Kita Melalui Sidang Kristen Dan Dia Memberi Yesus Semua Wewenang Atas Sidang Dan Yesus Memberi Budak Yang Setia Dan Bijaksana Tanggung Jawab Untuk Mengurus Umat Allah Di Bumi Matius 24 Ayat 45 Sampai 47 Sekarang Budak Yang Setia Dan Bijaksana Adalah Badan Pimpinan Mereka Menyediakan Apa Yang Kita Butuhkan Pada Waktu Yang Tepat Supaya Iman Kita Tetap Kuat Para Penatua Hamba Pelayanan Dan Pengawas Wilayah Mendukung Sidang Di Seluruh Dunia Dan Menerima Petunjuk Dari Badan Pimpinan Saudara-saudara Ini Punya Tanggung Jawab Untuk Mengurus Kita Dan Mereka Bertanggung Jawab Kepada Yehua Jadi Kalau Kita Menghormati Mereka Kita Menghormati Yehua 1 1 Thessalonica 5 Ayat 12 Mengatakan Sekarang Kami Mohon Saudara-saudara Hargailah Orang-orang Yang Bekerja Keras Di Antara Kalian Yang Memimpin Kalian Dalam Melayani Tuhan Dan Menasihati Kalian Ibrani 13 Ayat 17 Mengatakan Kalian Harus Taat Dan Tunduk Kepada Orang-orang Yang Memimpin Kalian Karena Mereka Menjaga Kalian Dan Mereka Akan Bertanggung Jawab Supaya Mereka Melakukannya Dengan Sukacita Dan Tidak Dengan Terpaksa Karena Ini Akan Merugikan Kalian Tata Nomor 14 Badan Pimpinan Badan Pimpinan Adalah Sekelompok Pria Yang Punya Harapan Untuk Hidup Di Surga Mereka Digunakan Oleh Allah Untuk Memberi Arahan Kepada Umatnya Pada Abad Pertama Yehua Menggunakan Badan Pimpinan Untuk Membimbing Sidang Kristen Masa Awal Dalam Ibadah Dan Dinas Mereka Sekarang Sekelompok Saudara-saudara Yang Melayani Sebagai Badan Pimpinan Mengarahkan Membimbing Dan Melindungi Umat Allah Saat Saudara-saudara Ini Membuat Keputusan Mereka Mengandalkan Bimbingan Firman Allah Dan Kuasa Kudus nya Yesus Menyebut Pria-pria Terurap Ini Sebagai Budak Yang Setia Dan Bijaksana Matius 24 Ayat 45 Sampai 47 Akhir Catatan Paragraf 16 Pertanyaan Mengapa Kita Bisa Yakin Bahwa Penatua Dan Hamba Pelayanan Dilantik Dengan Kuasa Kudus Para Penatua Dan Hamba Pelayanan Membantu Sidang Tetap Setia Dan Bersatu Memang Mereka Juga Tidak Sempurna Seperti Kita Jadi Bagaimana Caranya Mereka Dipilih Mereka Harus Memenuhi Siarat Yang Ada Dalam Alkitab Yehua Menggunakan Kuasa Kudusnya Untuk Membantu Para Penulis Alkitab Menuliskan Siarat Ini Para Penatua Berdoa Meminta Kuasa Kudus Yehua Sewaktu Berdiskusi Tentang Siapa Yang Akan Dilantik Sebagai Penatua Atau Hamba Pelayanan Jelaslah Sidang-sidang Dibimbing Yesus Dan Yehua Pria-pria Terlantik Yang Mendukung Dan Mengurus Kita Adalah Pemberian Dari Allah Efesus 4 Ayat 8 Paragraf 17 Pertanyaan Apa Apa Seorang Saudari Kadang Perlu Lakukan Untuk Menghormati Wewenang Dalam Sidang Kadang Ada Sidang Yang Tidak Memiliki Cukup Penatua Atau Hamba Pelayanan Untuk Melakukan Semua Tugas Di Sidang Saudara Terbaptis Lainnya Biasanya Bisa Membantu Tapi Kalau Tidak Ada Saudara Seorang Saudari Mungkin Perlu Melakukan Tugas Yang Biasanya Dilakukan Oleh Saudara Terbaptis Jika Itu Terjadi Dia Akan Mengenakan Sesuatu Untuk Menutupi Kepalanya Mungkin Dengan Sial Atau Topi Dengan Cara Ini Dia Menunjukkan Bahwa Dia Menghormati Yehua Dalam Hal Kekepalaan Baik Dalam Keluarga Maupun Sidang Satatan Nomor 15 Penutup Kepala Kadang Seorang Saudari Diminta Melakukan Tugas Sidang Yang Biasanya Dilakukan Oleh Seorang Saudara Jika Itu Terjadi Dia Akan Memakai Penutup Kepala Untuk Menghormati Pengaturan Yehua Tapi Hal Ini Hanya Berlaku Pada Situasi Tertentu Misalnya Seorang Saudari Yang Memandu Pelajaran Alkitab Akan Memakai Penutup Kepala Jika Suaminya Atau Seorang Saudara Terbaptis Ada Di Sana Akhir Catatan Menghormati Pemerintah Paragraf 18 Dan 19 Pertanyaan A Apa Yang Kita Pelajari Dari Roma 13 Ayat 1 Sampai 7 Pertanyaan B Dengan Cara Apa Saja Kita Menghormati Pemerintah Dan Orang Lain Yang Mempunyai Wawenang Sekarang Yehua Mengizinkan Pemerintah Untuk Memiliki Wawenang Tertentu Jadi Kita Perlu Menghormati Mereka Mereka Menyediakan Jasa Bagi Masyarakat Dan Mengatur Negara Dan Berbagai Organisasi Supaya Semua Itu Berjalan Dengan Lancar Orang Kristen Menaati Petunjuk Yang Diberikan Dalam Roma 13 Ayat 1 Sampai 7 Yang Mengatakan Semua Orang Harus Tunduk Kepada Pemerintah Karena Kekuasaan Apapun Berasal Dari Allah Pemerintah Yang Ada Mendapat Kedudukan Mereka Masing-Masing Dari Allah Jadi Siapapun Yang Melawan Pemerintah Melawan Pengaturan Allah Dan Orang-orang Yang Melawan Pengaturan Itu Akan Dihukum Orang Yang Berbuat Jahat Takut Kepada Pemerintah Tapi Orang Yang Berbuat Baik Tidak Takut Maka Kalau Kalian Tidak Mau Merasa Takut Kepada Pemerintah Teruslah Berbuat Baik Dengan Begitu Kalian Akan Dipuji Oleh Mereka Mereka Adalah Pelayan Allah Demi Kebaikan Kalian Tapi Kalau Kalian Berbuat Jahat Kalian Harus Takut Karena Ada Tujuannya Mereka Membawa Pedang Mereka Adalah Pelayan Allah Penuntut Balas Yang Menghukum Orang Orang Yang Terus Berbuat Jahat Jadi Kalian Memiliki Alasan Yang Kuat Untuk Tunduk Bukan Hanya Karena Hukuman Itu Tapi Juga Karena Hati Nurani Kalian Itulah Alasannya Kalian Membayar Pajak Mereka Adalah Pelayan Allah Yang Selalu Melayani Masyarakat Berikan Apa Yang Menjadi Hak Mereka Pajak Bagi Yang Meminta Pajak Upeti Bagi Yang Meminta Upeti Respek Bagi Yang Meminta Respek Dan Hormat Bagi Yang Meminta Hormat Kita Kita Menghormati Pemerintah Serta Mematuhi Hukum Di Negara Dan Lingkungan Tempat Tinggal Kita Hukum Hukum Ini Mungkin Memengaruhi Keluarga Bisnis Dan Harta Kita Contohnya Kita Membayar Pajak Dan Mengurus Surat-surat Yang Diwajibkan Pemerintah Tapi Apa Yang Akan Kita Lakukan Jika Pemerintah Meminta Kita Melakukan Sesuatu Yang Melanggar Hukum Allah Rasul Petrus Menulis Kami Harus Lebih Taat Kepada Allah Sebagai Penguasa Kami Daripada Kepada Manusia Kisah 5 Ayat 28 Dan 29 Jika Kita Harus Berurusan Dengan Pemerintah Seperti Hakim Atau Polisi Kita Perlu Selalu Menghormati Mereka Anak Muda Kristen Menghormati Guru Dan Karyawan Di Sekolah Mereka Di Tempat Kerja Kita Menghormati Atasan Kita Meski Karyawan Yang Lain Mungkin Tidak Melakukannya Dengan Begitu Kita Meniru Rasul Paulus Yang Menghormati Pemerintah Meski Kadang Tidak Mudah Bahkan Jika Kita Diperlakukan Kurang Baik Kita Tetap Menunjukkan Hormat Roma 12 Ayat 17 Dan 18 Mengatakan Jangan Balas Kejahatan Dengan Kejahatan Kepada Siapapun Berupayalah Melakukan Apa Yang Dianggap Baik Oleh Semua Orang Berusahalah Sebisa Mungkin Untuk Hidup 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 Damai Dengan Semua Orang Paragraf 20 Dan 21 Pertanyaan Apa Manfaatnya Jika Kita Menghormati Orang Lain Di Seluruh Dunia Semakin Sedikit Orang Yang Menunjukkan Hormat Kepada Orang Lain Tapi Umat Yehua Berbeda Kita Ingin Menghormati Orang Lain Kita Mengikuti Petunjuk Dari Rasul Petrus Yang Berkata Hormatilah Segala Macam Orang 1 Petrus 2 Ayat 17 Orang Lain Bisa Tahu Jika Kita Menghormati Mereka Itulah Sebabnya Yesus Berkata Pancarkan Terang Kalian Dengan Berbuat Baik Supaya Orang Orang Bisa Melihatnya Dan Memuliakan Bapak Kalian Matius 5 Ayat 16 Jika Kita Saling Menghormati Dalam Keluarga Sidang Maupun Segi Kehidupan Kita Yang Lain Teladan Kita Bisa Membuat Orang Lain Ingin Mengenal Yehua Dan Dengan Menghormati Orang Lain Itu Berarti Kita Menghormati Dan Menyayangi Yehua Serta Membuat Dia Bahagia Prinsip Alkitab 1. Yehua Menggunakan Orang Lain Untuk Membimbing Kita Hormatilah Segala Macam Orang Takutlah Kepada Allah 1 Petrus 2 Ayat 17 Mengapa Kadang Sulit Untuk Mengikuti Petunjuk Bilangan 16 Ayat 1 Sampai 3 Pengkotbah 8 Ayat 9 Dan Roma 5 Ayat 12 Orang Yang Digunakan Yehua Untuk Memberi Kita Petunjuk Adalah Orang Yang Tidak Sempurna Juga Prinsip Alkitab Bisa Membantu Kita Mengikuti Petunjuk Meski Itu Sulit Lukas 22 Ayat 42 Yesus Memberi Teladan Terbaik Untuk Kita Dia Selalu Menaati Yehua Amsal 27 Ayat 11 Dan Markus 12 Ayat 29 Dan 30 Karena Kita Menyayangi Yehua Kita Menghormati Wewenangnya Dalam Keluarga Ada Kepala Keluarga Di Sekolah Ada Guru Dalam Sidang Ada Penatua 2 Yehualah Yang Membentuk Keluarga Saya Berlutut Di Hadapan Bapak Semua Keluarga Ada Karena Dia Efesus 3 Ayat 14 Dan 15 Mengapa Yehua Mau Kita Menghormati Wewenang Dalam Keluarga Amsal 10 Ayat 1 Yehua Membentuk Keluarga Supaya Anak-anak Bisa Bertumbuh Dengan Baik Dan Supaya Tiap Anggota Keluarga Bisa Menikmati Kehidupan Keluarga Yang Harmonis Amsal 1 Ayat 8 1 Korintus 11 Ayat 3 Efesus 6 Ayat 1 Sampai 3 Dan 1 Petrus 3 Ayat 1 Jika Setiap Anggota Keluarga Menjalankan Peran Mereka Keluarga Akan Harmonis 3 Yehua Memberi Yesus Semua Wewenang Atas Sidang Kristus Adalah Kepala Sidang Jemaat Efesus 5 Ayat 23 Mengapa Kita Menghormati Wewenang Dalam Sidang Matius 24 Ayat 45 Sampai 47 Yesus Memilih Budak Yang Setia Dan Bijaksana Untuk Mengurus Umat Allah Di Bumi 1 Tesalonika 5 Ayat 12 Dan Ibrani 13 Ayat 17 Para Penatua Dan Hamba Pelayanan Membantu Sidang Tetap Bersatu Kita Menghormati Wewenang Yehua Jika Kita Mendukung Mereka Kisah 20 Ayat 28 Semua Orang Mendapat Manfaat Jika Kita Menghormati Wewenang Dalam Sidang Ini Adalah Pengaturan Yehua Untuk Ibadah Kita 4 Yehua Mengizinkan Pemerintah Untuk Memiliki Wewenang Tertentu Kekuasaan Apapun Berasal Dari Allah Pemerintah Yang Ada Mendapat Kedudukan Mereka Masing Masing Dari Allah Roma 13 Ayat 1 Dengan Cara Apa Saja Kita Menghormati Wewenang Pemerintah Matius 5 Ayat 16 Dan 1 Petrus 3 Ayat 15 Kita Menghormati Pemerintah Dengan Kata-kata Dan Tindakan Kita Ini Memuliakan Yehua Kisah 26 Ayat 2 Dan 25 Dan Roma 12 Ayat 17 Dan 18 Orang Kristen Mematuhi Hukum Di Negara Mereka Bahkan Jika Mereka Diperlakukan Kurang Baik Mereka Akan Tetap Menghormati Wewenang Pemerintah Roma 13 Ayat 1 Sampai 4 Prinsip Alkitab Bisa Membantu Kita Mematuhi Wewenang Pemerintah Matius 22 Ayat 37 Sampai 39 Dan 26 Ayat 52 Yohanes 18 Ayat 36 Kisah 5 Ayat 27 Sampai 29 Dan Ibrani 10 Ayat 24 Dan 25 Jika Pemerintah Meminta Kita Melakukan Sesuatu Yang Melanggar Hukum Yehua Kita Perlu Memutuskan Siapa Yang Akan Kita Taati 3